selamat menikmati kuning guys kita buat warna yang agak kemerah-merahan yang pertama kita polis terlebih dahulu jangan lupa subscribe like dan komen biar bisa tahu video kami selanjutnya seperti ini guys ini dia sudah selesai oke diboles sekarang kita masukin ke mesin cleaner atau pembersih ini guys kita cleaner atau mesin pembersih ini mesin ultrasonic guys kita hanya menggunakan cleaner yang gak usah lama-lama kita cuci habis itu kita keringkan pakai lap kita keringkan pakai lap bersih yang putih seperti ini biar gak terlalu basah oke ini guys obatnya rose gold kita tuangkan ke geles pirek ya kira-kira 200 mili ini ini aja guys dengan banyak-banyak kalau banyak nanti lama proses pemanasannya kita panasin ke kompor listrik kita pakai temperatur 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 kira-kira 90 derajat kalau di bawah 90 derajat hasilnya kurang maksimal maksimal kita tunggu sampai 90 derajat kita menggunakan 10 volt tasenya ya guys nah kira-kira segini 10 oke ini sudah 85 bentar lagi mendekati 90 guys udah 90 kita turunkan ini ini dia stainless dan kita mulai penyepuhan sauce seperti ini seperti ini ya 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 sehingga seperti ini merah beda sama yang pertama tadi kita masukkan ke air aquades air bersih kita masukkan ke aquades dan hasilnya seperti ini kita keringkan kita keringkan guys pakai airbayer ya kurang lebih setukupnya sampai kering dan ini hasilnya warna rose gold jangan lupa subscribe channel kami guys dan like atau comment biar bisa tahu video kami selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati